Selamat sore ya, ini kita kembali update tentang pembuatan kandang indukan melahirkan dan ini proses pembuatan pintu daripada tempat atau kandang melahirkan ini pintunya ada dua ya, kita belum membuat tekukan belakangnya ini untuk pintunya dan kandangnya sudah jadi ini kandangnya, tinggal kita isi besi di atasnya ya kita kurang yang atas sini dan di depan, cekat dan tempat pakan ini sudah hampir ya, hampir jadi, tinggal pasang pintu pintunya sudah tinggal lengkungan jadi ini ukurannya sama ya, 2 meter kali 5 ya, 54 bersih dalamnya ya, 54 dan di sana ada lagi satu oke dan ini tempat anakannya ini tempat anakannya, ukurannya, ukuran kesampingnya yaitu 1 meter ya, 1 meter nanti ada 3 yang di sebelah kanan, sebelah kiri dan di tengah, jadi hampir sama ya, dengan panjangnya ya, jadi kesampingnya masing-masing ukurannya 1 meter dan yang panjang ini ukuran depan belakang ya, jadi sekat di samping kiri kanan dan di tengah juga 1 itu kanan yang lebih satunya, nah hari ini kita proses pembuatan gintunya ya, gintunya dan tadi selesai sudah untuk tempat pakan tempat pakan ini dia masih dari stand base stand base tinggal nanti kita kasih tempat pegangannya pegangan di samping kanan dan samping kiri kita nanti pasang di depan karena kita belum mata saya belum cek lokasi jadi kebetulan juga arah pandangnya saya belum tahu ya jadi harus cek lokasi dulu biar jelas mau arah kepala indukannya mau arah kemana ya biar tepat nanti pasang tempat pakan kalian juga nanti pasang pintunya di tempat ya agar di lokasi tidak pasang lagi tinggal pasang kangkeng untuk anakannya saja ya ini pandang indukan melahirkan tanpa panggung yang di bawah ya slide lantainya pakai beton jadi satu set pandang indukan melahirkan sama juga dengan anak-anakannya ya jadi cocok sekali untuk indukan rumahan yang memang buat untuk satu atau dua ekor indukan ya jadi praktis langsung melahirkan langsung disini di kandang ini dan ketika sudah siap untuk dipisah sudah umur untuk dipisah nanti baru dipisahkan dari kandang ini dibuatkan kandang khusus ya untuk penemukan ya jadi kalau kandang seperti ini lebih irit ya lebih irit dan bisa atau gampang dibersihkan ya dan kembali juga kepada teman-teman yang melihara ya ada yang suka kandang beton dan ada juga yang suka kandang besi ya karena lebih praktis babinya kelihatan ya jadi ya ada pengaruh nanti babinya lebih jinak ya karena lebih sering melihat tali lalang orang begitu kira-kira dan yang pasti keunggulannya kalau dari besi lebih gampang ketika kita perlu sentik antibiotik ataupun membersihkan ataupun membersihkan kandangnya dan sekaligus membantu pada saat membantu pada saat melahirkan karena imbukan tidak bisa berbalik ya dia hanya maju-mundur dan tidur dan tidur pun nanti ukurannya di bawah dia sudah melebar ya jadi sekitar 20-20 jadi sekitar 50 tambah 20 20 tambah 40 90 cm ya jadi sudah sangat cukup untuk berbaring dan menyusui anak makanan ya oke ya mungkin itu ya sedikit update untuk pembuatan kandang melahirkan ya oke mungkin kalau belum jelas ataupun ada yang ditanyakan langsung ada chat di kolom komentar ya nanti ada kesempatan saya akan balas oke terima kasih dan semoga bisa bermanfaat ya bagi peternak pemula dan yang juga saya disini hanya pembuat kandang ya jadi sangat perlu juga mencari perbandingan dan pengalaman ya tentunya semakin kita belajar semakin banyak kekurangan kita yang harus kita perbaiki ya terima kasih ya teman-teman semoga sehat lalu dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati